Respek Beto Goncalves buat Didi Kempot Ditulis oleh Gia Yudha Pradana, dilansir dari Bola.net Penyerang Modula United, Alberto Goncalves, ikut berduka dengan kabar meninggalnya Didi Kempot. Pemainnya akrab di sapa Beto itu sedang berada di Belem, Brazil. Dia mengungkapkan respeknya buat legenda campur sari Indonesia itu. Berita duka meninggalnya Didi Kempot benar-benar mengujudkan masyarakat Indonesia. Pada selasa 5 Mei 2020, pria bernama lengkap Dionysius Prasetyo itu meninggal akibat henti jantung pada usia 53 tahun. Beto pulang kampung pekan lalu. Dia terlambat mendengar kabar ini. Saya baru bangun tidur karena di sini masih pagi. Saya malah belum dengar soal itu sebenarnya. Kata Beto saat dihubungi oleh Bola.com selasa malam waktu Indonesia. Pemain berusia 39 tahun itu lantas mencari informasi di internet mengenai hal ini. Maklum, Beto Goncalves sendiri bukanlah penggemar Didi Kempot atau biasa dikenal dengan sebutan Sobat Ambiar. Saya sebenarnya tidak terlalu kenal Didi Kempot, mungkin karena lagunya bahasa Jawa. Tapi bisa jadi saya pernah mendengar sewaktu ada teman pemain yang memutar lagunya. Ungkap pemain yang kini berstatus sebagai WNI itu. Beto ikut kaget dan Ambiar ketika membaca berita dari media Indonesia. Meski bukan penikmat musik campur sari, dia mengaku ikut kehilangan sosok Didi Kempot yang dikenal sebagai musisi legendaris tanah air. Dia artis yang sangat terkenal, banyak orang yang kehilangan dia karena memang dia penyanyi yang legendaris. Saya bisa merasakan bagaimana Indonesia kehilangan dia. Saya menaruh hormat buat dia, imbu striker timnas Indonesia itu. Sisi Indonesia yang dimiliki oleh Beto muncul. Mengingat statusnya adalah warga negara Indonesia sejak 2018. Apalagi istrinya, Rosmala Dewi, adalah perempuan asli Indonesia asal Tanggerang. Istri saya orang Indonesia, mungkin kalau dia sudah dengar kabar ini, ikut sedih. Lagu-lagu Didi Kempot disukai banyak orang. Saya ikut berduka cita dan mendoakan Didi. Semoga Tuhan memberi kesabaran untuk keluarganya dan memberi tempat terbaik di sisinya. Pungkas Beto Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentarnya di bawah. Salam olahraga! Terima kasih telah menonton!